Klinik Skripsi dimulai sekitar pada tahun 2000 Klinik Skripsi yang diadakan oleh Pemerintahan khususnya di bawah laboratorium pemerintahan sejak tahun 2015 Sebenarnya secara teknis klinik Skripsi ini adalah untuk membantu teman-teman mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau sedang menyelesaikan Skripsi Dimana dengan adanya klinik Skripsi ini sangat membantu program sedilmu pemerintahan Terutama dalam hal percepatan kelulusan di program sedilmu pemerintahan Salah satu tujuan dari klinik Skripsi adalah untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam mengarahkan atau untuk mengarahkan penulisan Skripsi Bukan membantu subtansi penulisan tetapi hanya untuk mengarahkan Yaitu misalnya dari penentuan topiknya yang ingin dibahas Nanti bagaimana judul yang tepat Sehingga harapan dari klinik Skripsi ini adalah supaya topik Skripsi atau judul Skripsi itu lebih menarik lagi dan sesuai dengan bagaimana roadmap penelitian rodi ilmu pemerintahan Kami sebagai dosen program sedilmu pemerintahan sangat terbantu sekali dengan adanya klinik Skripsi Terutama untuk mengurangi rasio antara dosen dengan mahasiswa Sehingga dengan adanya klinik Skripsi ini kami berharap teman-teman mahasiswa bisa lulus tepat waktu Dan kami juga bisa mempertahankan akreditasi A Setelah itu adalah klinik Skripsi juga memfasilitasi teman-teman yang sedang menyelesaikan atau menyelesaikan skripsi Sehingga terkait dengan bagaimana akses jurnal atau literasi informasi Mengakses jurnal atau secara membuat literatur review Sehingga sampai ke bagaimana menentukan metodologi penelitiannya Setelah itu kami dari klinik Skripsi juga menyediakan waktu pimpinannya Yaitu setiap hari Kamis dan Sabtu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore Tempatnya adalah di ruang refensi laboratorium ilmu pemerintahan Menurut saya dengan adanya klinik Skripsi ini sangat membantu bagi teman-teman Maupun pada untuk diri saya sendiri Karena dengan adanya klinik Skripsi ini saya sangat terbantu ketika saya ingin mengajukan judul Skripsi Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Karena apa? Di situ saya masih kebingungan apa yang harus saya ambil Saya ingin mengambil apa Saya sudah memiliki topik tapi saya bingung untuk merumuskan sebuah judul Lalu dengan adanya klinik Skripsi ini Saya melakukan bimbingan atau konsultasi dengan tim klinik Skripsi Dan pada akhirnya saya menemukan jawabannya Kesannya ya pernah ikut klinik Skripsi Yang jelas klinik Skripsi itu bisa membantu kita satu langkah lebih maju dari teman-teman yang lain Untuk lebih sukses dalam mengerjakan Skripsi Kenapa? Karena lewat klinik Skripsi kita sudah benar-benar tahu Arah penelitian kita itu mau kemana dan lain sebagainya Itu biar tidak bingung lagi karena lewat klinik Skripsi benar-benar dibimbing Kita mau pakai teori apa Kemudian nanti penelitiannya mau di mana dan lain sebagainya Itu lewat klinik Skripsi Terbukti juga saya dan beberapa teman-teman yang rutin Benar-benar serius ikut klinik Skripsi Benar-benar bisa lulus dengan cepat Baik yang bulan Februari dan lain sebagainya Sesuai dengan line kita masing-masing Dan kita juga biasanya yang ikut klinik Skripsi Lebih sedikit mengalami kendala dalam penelitian Ataupun dalam penulisan kita Karena kita sudah banyak mendapat bimbingan di klinik Skripsi Jadi jangan lupa buat adik-adik semua Gabung di klinik Skripsi IP UMI Supaya kalian bisa menghasilkan skripsi kalian yang terbaik Untuk prodi ilmu pemerintahan dan UMI Kita jahat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan yang kami banggakan Saya sebagai ketua jurusan ilmu pemerintahan Menyambut baik kegiatan klinik Skripsi Sebagai suatu bahan evaluasi Bahwa seluruh mahasiswa yang belajar di prodi ilmu pemerintahan Harus menyelesaikan studinya tepat waktu Dan mempunyai kualitas yang sangat baik Sebagai program studi yang sudah berakreditasi A Dan sebentar lagi kita menyongsong akreditasi internasional Tentu saja Studi tepat waktu merupakan wajiban Bagi seluruh mahasiswa prodi ilmu pemerintahan Berdasarkan pada evaluasi di prodi ilmu pemerintahan Sebagian besar mahasiswa Tidak bisa menyelesaikan studinya tepat waktu Karena kesulitan dalam menulis tugas akhir atau skripsi Oleh karena itu laboratorium ilmu pemerintahan Menyelenggarakan klinik skripsi Tentu saja dengan harapan agar kalian semua bisa menyelesaikan studi tepat waktu Harap diperhatikan materi demi materi Paparan demi paparan dari narasumber Yang semuanya itu memberikan keunggulan aplikatif Agar kalian semua dapat memudahkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi Mudah dalam mencari persoalan dan permasalahan Dan mudah dalam menyelesaikan dari segi metodologinya Oleh karena itu cermati Perhatikan seluruh materi yang diberikan oleh narasumber Dan insya Allah kalian semua akan lulus studi tepat waktu Selamat untuk acara klinik skripsi Bilai taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton